Pemirsa Bank Mandiri mengelola rasio kredit macet atau NPL di bawah 2% tahun ini. Di awal tahun, rasio non-performing loan METB Women tersebut mencapai 1,66%. Namun rasio NPL pembiayaan Bank Syariah Mandiri cukup tinggi, yaitu sekitar 6%. Sehingga rasio NPL gabungan induk usaha dan anak usaha mencapai 2,215%. Sementara, rata-rata rasio NPL perbankan di Indonesia hingga akhir 2014 mencapai 2,63%. Naik dari 1,83% pada akhir 2013. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi mengatakan bank memilih kebijakan konservatif untuk meminimalkan dampak ketidakpastian ekonomi global, terutama pelemahan rupiah, antara lain dengan meningkatkan provisi nasabah. Mandiri cukup yakin bisa menghandle NPL ini karena kita bikin provisi banyak. Jadi tahun lalu kita juga tidak lepaskan semua menjadi keuntungan, tapi kita tahan sebagai cadangan kalau dilihatkan cash reserve-nya bank only itu masih di atas 200%-an. Tidak banyak bank yang pegang cash provision itu 200%-an ke atas. Saya rasa hanya 2 bank yang pegang di atas 200%-an. Itu menunjukkan konservatisme.